Hai salam teman-teman di video kali ini saya sedang berada di pasar ikan balikang kembang ini petaknya di dekat pasar depok ya teman-teman pasar ini buka dari jam 3 sore sampai jam 8 malam disini banyak yang dijual teman-teman dari ikan yang masih fresh seperti ikan nila kakak burami bahkan ada ikan hiu juga dan ada juga seperti udang lele kerang dan kepiting disini murah-murah ya teman-teman karena kebanyakan yang beli di tempat ini untuk dijual lagi atau untuk restoran atau untuk kerumahan-rumahan itu juga bisa dan disini saya saranin jika teman-teman memiliki predator teman-teman bisa beli udang disini ya teman-teman dikarenakan harganya yang termasuk miring dan dapat banyak bahkan saya jumpai juga dari teman-teman yang jual-jual udang food yang buat pakan predator pun kebanyakan juga ambil disini mungkin nggak semuanya tapi kebanyakan dari teman-teman yang berjualan buat predator pun ambilnya disini dikarenakan kan memang harganya yang sudah murah ya teman-teman jadi beli disinipun sudah termasuk untung tapi jika teman-teman mau beli seperti untuk olah-olahan makanan disini termasuk lengkap teman-teman dan harganya murah teman-teman bisa langsung klik di Maps jika teman-teman tidak tahu kembali Kampang Solo itu mana klik di Maps Taman Balai Kampang Solo bukan yang tawang mangu ya teman-teman kalau tawang mangu itu yang muncak yang wisata daerah atas tapi ini di Solo nanti akan masuk di pintu belakang ya teman-teman jangan pintu depan nanti jika teman-teman pakai pintu depan teman-teman enggak akan berjumpa dengan seperti ini pasarnya tapi jika teman-teman lewat pintu belakang teman-teman akan berjumpa dengan pasar ini dan untuk tips memilih udang ya teman-teman jangan pilih yang warnanya merah karena kebanyakan udang yang berwarna merah itu adalah pertanda udang yang sudah tidak fresh pilih lah udang yang berwarna hitam-hitam ya teman-teman itu pertanda kalau udangnya fresh dan disini kebanyakan ikannya seperti nila dan lele ataupun gurame disini masih fresh ya teman-teman masih baru kebanyakan disini hasil tampak ya teman-teman jadi jika teman-teman pas ada di Solo mampir dan beli olahan-olahan seperti ini teman-teman jika teman-teman enggak mau repot atau tidak mau kesusahan saat membersihkan ikan disini pun juga ada jasa pembersih ikan dua jasa kayak buat mbetetin ke bahasa jawanya di atau bahasa yang familiar di Solo mbetetin atau biaya ada pembersihan disini sekitar dua sampai lima ribu untuk pembersihannya teman-teman jadi nanti di rumah teman-teman tinggal goreng aja atau masak saja begitu dan pasar ini termasuk pasar yang sudah lama lah sudah lama ada di Solo memang dulu itu adanya di nusuhan pasar nusuhan tapi sekarang sudah dipindah sekian video dari saya apabila ada salah-salah kata saya maaf dan apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan saya mau maaf sekali lagi saya mengundang teman-teman untuk jangan lupa like subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya teman-teman supaya saya semakin bersemangat untuk setiap video-video yang selanjutnya terima kasih salam hewan